Pemirsa Wahan Wanawisata Cipantenen di Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, resmi dibuka oleh PJ Bupati Sumedang. Wanawisata yang sempat ditutup selama pandemi COVID dan sempat vakum beberapa tahun akhirnya dibuka kembali dan siap jadi tujuan wisata baru. Wanawisata Cipantenen di Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, resmi dibuka kembali. Beberapa tahun sebelumnya sempat terbengkalai dan ditutup akibat pandemi COVID-19 yang mewabah di Indonesia termasuk Kabupaten Sumedang. Peresmian Wanawisata Cipantenen diawali dengan gunting pita oleh PJ Bupati Sumedang. Wanawisata Cipantenen ini terkenal dengan air terjun dan keindahan alamnya yang asri. Kini, Wanawisata Cipantenen kembali siap menyambut para wisatawan setelah dipercantik. Pengunjung yang datang selain akan disuguhi pemandangan alam dan air terjun yang indah, juga bisa membeli oleh-oleh berupa berbagai produk UMKM yang tersedia di lokasi. PJ Bupati Sumedang Yudia Ramli mengatakan dengan kembali beroperasinya Wanawisata Cipantenen bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar khususnya, memperkenalkan produk UMKM sekitar dan Sumedang, mengangkat perekonomian daerah sekitar, dan tentunya mengangkat nama daerah. Ya, Alhamdulillah ini Sumedang sudah mulai lagi satu, Wanawisata Cipantenen ini diubah kembali. Sebenarnya sudah pernah dulu, bahkan legendaris ini ya Pak. Legendaris ini, ini apa namanya, pelestarian hutan juga ini supaya lebih cantik kelihatannya. Tetapi lebih dari itu, Wanawisata itu diharapkan dapat pertama untuk bisa peluang kerja bagi masyarakat sekitar sini dan masyarakat udang ada umumnya, kemudian meningkatkan pendapatan bagi UMKM ya, UMKM kita juga akan diunikan di sini. Direktur Wanawisata Cipantenen, Titus Diah berharap, dengan dibukanya lokasi, Wanawisata ini bisa memberikan dampak yang positif bagi daerah, menaikkan perekonomian daerah dan warga. Menurutnya, Wanawisata ini merupakan aset yang harus dijaga bersama demi kemajuan bersama. Wisata Cipantenen, karena selama ini kan Cipantenen itu pakung selama hampir 3 tahun, dan sekarang saya mencoba untuk mengembalikan ke konsep awal bahwa Cipantenen itu adalah salah satu mata air untuk dijadikan Wanawisata. Nah, karena ikon daripada Sumedang yang salah satunya dari terdahulu lah, mungkin generasi-generasi yang sekarang tidak tahu bahwa Cipantenen itu seperti apa. Nah, hari ini insya Allah saya mencoba membangkitkan kembali Wanawisata Cipantenen. Yang ada di dalamnya adalah ada kolam renang, kemudian ada tempat camping, ada tempat kuliner. Nah, mudah-mudahan ini juga membawa kemajuan demi Pembatan Sumedang di dalam Wanawisata.